Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko dan melanjutkan video minggu lalu aku mau ajak teman-teman keliling lagi ke halte-halte Transjakarta yang sudah selesai direvitalisasi. Dan di video kali ini aku mau ajak teman-teman main ke halte Balai Kota yang sekarang lokasinya udah baru, kondisinya lebih nyaman dan ini dia selengkapnya buat teman-teman. Halte Balai Kota ini letaknya di Jalan Medan Merdeka Selatan persis di Pelikan Crossing antara irti dengan perpustakaan nasional. Jadi kalau kita mau kesini atau keluar dari halte ini kita harus nunggu Pelikan Crossing untuk nyebrang dulu teman-teman karena letaknya persis di tengah-tengah jalan. Sebelum masuk nyobain dulu wastafelnya, airnya udah jalan, seger nih dan yang menarik adalah gate ini udah gate yang baru jadi cenderung lebih mudah membaca QR Code kalau kita beli tiket secara elektronik atau digital di aplikasi TJ atau Jaklingko. Hati-hati salah halte karena ada juga halte irti yang melayani bis wisata atau bis non-BRT atau bis lainnya nih teman-teman. Jadi khusus untuk halte Balai Kota melayani rute-rute seperti rute 5C, rute koridor 2, rute koridor 1 dan rute koridor 7. Jadi teman-teman harus hati-hati ya karena yang dilayani di irti maupun juga di bus stop di depan kantor Balai Kota adalah rata-rata bis non-BRT, bis listrik 1P, 5M, 1R, dan non-BRT lainnya. Cuma khusus untuk yang 2Q 2Q yang teman-teman bisa gunakan naik untuk menuju ke stasiun Gondang Dia sekarang ini dia masuk ke halte Balai Kota ini. Jadi teman-teman yang gunakan bis itu jangan sampai salah nunggunya atau salah ngira turunnya ya. Oke sekarang fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di halte Balai Kota ini. Yang pertama ada passenger information system baik yang digital maupun juga yang dicetak untuk ngasih tahu tempat kita nunggu, kapan bis kita datang, atau informasi lainnya teman-teman. Di sini juga ada fasilitas-fasilitas seperti musola, toilet, terus juga tempat laktasi, ruang operator, dan juga tempat duduk yang melekat dengan batang pohon yang masih dijaga seperti sedia kala. Jadi sebelum ada halte ini ada dulu batang-batang pohon di area hijau yang sekarang nggak ditebang semuanya tapi tetap dipertahankan sebagai bagian dari halte ini. Menarik juga sih konsepnya unik kayak di halte GBK Senayan. Tapi kalau yang halte GBK Senayan kan pohonnya dipasang plastik gitu jadi nggak terlalu alami sih kelihatannya. Tempat duduknya juga lumayan nyaman walaupun agak kecil ya buat ukuran aku tapi paling nggak buat duduk, buat ngetik nih kayak mbak yang tadi atau nunggu bis kita datang itu menurut aku lumayan nyaman sih. Ada juga tempat sampah untuk kita membuang sampah jadi tolong teman-teman buang sampah pada tempatnya karena udah disediain bagus banget nih tempat sampahnya walaupun jumlahnya kayaknya sedikit sih ya. Semoga dengan revitalisasi dari halte Balai Kota ini membuat kita lebih nyaman nunggu bis kita atau ketika kita turun dari bis kita keluar dari halte ini. Semoga fasilitasnya juga bisa digunakan secara nyaman untuk teman-teman penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak kecil, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ayo segera cobain halte Balai Kota ini dan kasih tau pendapat teman-teman kayak gimana di kolom komentar di bawah atau langsung ke sosial medianya Transjakarta. Makasih banyak untuk support teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share terus soal positif buat sekeliling kita. Daaah!